Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku Buat kalian para penonton baru dan subscriber baru Halo, aku Regina Phoenix Aku memperkenalkan diri dulu ya Aku Regina Phoenix, jadi aku orang Bandung Dan aku kembali 23 tahun Pada Jun, yang adalah bulan ini Dan ya, jangan bilang aku anak kecil lagi Atau remaja segala macam Karena aku udah dewasa Aku udah melewati umur 21 tahun Dan I've been through a lot in my life Jadi, jangan bilang aku bocah Aku juga anaknya cheerful banget Outgoing, aku suka bersosialisasi dengan banyak orang Terus, aku extrovert banget pokoknya Disini aku mau coba untuk menjawab semua pertanyaan kalian Makasih yang udah pada nanya Aku tau pasti banyak banget yang nanya dan kepo banyak hal Dan disini aku bakal spill, terbuka sama kalian So, please denger dengan hati yang terbuka Dengan pikiran yang positif Dan full of love I have lots of lots of questions of Okin Tapi before that Aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan tentang aku dulu Sebelum menuju itu Sabar ya Jadi sebelumnya aku mau jawabin pertanyaan Yang banyak banget kalian tanya tentang aku Kak, nama Regina Phoenix itu nama panggung atau nama asli? Jadi nama Regina Phoenix itu Phoenixnya asli Om aku yang buat Jadi aku lahir pas tahun naga Kalau, by the way, my mom itu Sundanis Dan papa aku Chinese Medan Mama aku Sunda, Bandung banget Dan, yes Om aku percaya sama Shio Jadi waktu aku lahir Aku itu lahir di tahun naga Jadi om aku tuh mikir Minata mintology apa ya yang bagus untuk perempuan? Terus dia kepikiran Phoenix Dan disitu dia namain aku Phoenix Keren banget ya om aku Jadi itu nama asli ya, bukan nama panggung Terus ada yang nanya juga Kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran 2000 Jadi tahun ini 23 tahun Terus kuliah di mana, Kak? Aku dulu kuliah di Taylor's University Kuala Lumpur, Malaysia Aku ngambil hospitality management Kayak gin, zodiacnya apa? Zodiac aku cancer Ada yang nanya Pernah ngalamin titik terendah dalam hidup kamu nggak? Coba ceritain dan gimana cara kamu bakit lagi Jujur pernah, aku pernah bener-bener terpuruk banget Aku nggak tau harus kemana Bener-bener kehilangan arah Dan I don't know how to live anymore Karena aku juga dari dulu tinggal sama mbak Aku tuh udah sendiri dari dulu My mom passed away a long time ago Terus my dad udah nikah lagi Dan aku nggak punya kakak adik Jadi semua masalah Apapun itu aku hadapin sendiri Financial Love Family Semuanya aku harus ngadapin sendiri Dan it's really tough for me Tapi I made it Jadi satu kuncinya Aku selalu berpegang teguh untuk Selalu berpikiran positif Dan punya rasa syukur Aku selalu berusaha melihat semua masalah itu Aku yakin pasti ada hope Aku yakin pasti ada miracle Setelah ini Aku yakin untuk jangan menyerah Jangan berpikiran negatif terus-terusan Karena kalau kalian terlalu berpikiran negatif Kalian akan larut akan evil Bisa aja kalian bisa kepikiran untuk menyakiti diri kalian Untuk suicide segala macem Tapi kalau kalian selalu berpikir untuk Melihat kayaknya nanti There's always a beauty in it Kayak di semua masalah ada beauty-nya Kalau kalian lihat dan bisa kalian pelajari Itu pasti ada Something yang membuat kalian Oh, gue belajar ini ya Ya gitu Jadi ada titik dimana aku benar-benar di ujung banget Aku nggak tau gimana lagi Dan aku cuma bisa hang out with my friends Absorb their energy Happiness-nya mereka Aku cuma bisa distract myself like that Karena aku nggak tau harus gimana lagi Tapi dengan seiring berjalannya waktu Dengan aku terus berusaha untuk bersyukur aja Dan aku berusaha membantu orang Segala macem Tiba-tiba benar aja Benar-benar di ujung Aku benar-benar nggak tau mau gimana lagi Tiba-tiba Tuhan kayak nggak sih Ini Saya kasih ini, ini, ini Saya kasih kamu kesempatan ini Saya kasih kamu harapan ini Tolong jalani dengan baik Terus aku kayak Wow This is crazy Ini beneran keajaiban yang kayak Bener-bener kayak setitik muncul di depan mata Terus aku langsung kayak bersyukur Aku nangis banget Kayak Aku bisa sekuat ini Bisa ngejalanin ini sendirian selama ini Aku hebat banget Ya pokoknya intinya jangan menyerah Jangan gampang Mengeluh Kalian harus mencoba untuk melihat semua Sisi dari kepositifannya Dengan penuh cinta dan harapan Semangat Terus ada yang kepo sama Awal belajar dance Gimana kepo banget Aku pendatang baru By the way Salam kenal Salam kenal Jadi Aku tuh waktu dari TK Udah disuruh Mami perform-perform aja Out of nowhere Buat perform dance Terus abis itu Dari situ aku udah mulai ikutan ekstra kulikuler Dari SD SMP SMA Terus SMP aku baru masuk Kayak Joint community dance Tapi sebelumnya Mungkin aku udah kayak Gimana ya Aku gak tau Tapi aku dari dulu udah Bisa aja nge-dance gitu Dengan Ditambah ekstra kulikuler Jadi kayak ngelatih aku untuk lebih Tapi buat kalian Untuk pertama kali yang pengen belajar Kalian bisa banget belajar Basic hip hop Karena itu basic dalam Semua dance Kalian bisa Cek di youtube Atau cari-cari Gimana cara belajar dance Basic hip hop segala macem Untuk melatih kelenturan kalian juga Semangat Dapat penghasilan sendiri Di umur berapa Dan pertama kali Kerja jadi apakah Jadi aku udah Kerja through social media Itu dari umur 15 atau 16 tahun Jadi aku dulu tuh sering Photoshoot model Jadi lama-lama aku dapet kayak Eh ini produk ini foto Terus aku lumayan dibayar Disitu Terus aku mulai aktif Social media Instagram Aku buat video-video Nge-dance kpop Bener-bener kayak cover Terus kayak ternyata Bener-bener kayak naikin Instagram banget Karena saat itu lagi Membludak banget kan kpop Terus akhirnya Yaudah dari situ Followers naik Lumayan dapet Endorsan-endorsan Disitu aku mulai Dapet Masih lah Pernah insecure gak Terus insecure gak Sama mantan-mantannya Pacar sekarang Jujur Insecure itu wajar banget Tapi aku selalu Balik lagi Kalau kita berusaha Untuk melihat Dari sisi Positifnya Dan untuk melihat diri kita Kita punya value Masing-masing loh guys Kita udah sejauh ini Kita melewati banyak hal Kita udah sahabat ini Untuk terus berlarut Dalam Keinsekuran itu Gak baik ya Kayak Tapi kadang itu normal banget Cuman Kalian selalu harus look back Kalian udah sejauh apa Value kalian gimana Kita punya Value masing-masing Dan menurut aku Kalau misalnya melihat dari fisik Fisik tuh Cantik itu relatif juga Jadi kita gak bisa Kayak ngatai Dia lebih cantik Dia lebih cantik Itu gak akan ada ujungnya Karena Kita mempunyai pandangan kita Yang sendiri Yang berbeda Jadi syukurin aja Untuk apa yang kalian punya Dan coba untuk terima semuanya Oke Ini moment of truth Banyak banget yang nanya Tentang Om Kino Gimana awal deketnya Gimana pacarannya Segala macem Oke Aku bakal cerita dari awal Jadi Oke Be positive So Actually I'm a little bit nervous Oke Jadi Nanti aja ya Awal kenal sama Okin Itu Aku lagi di Bali Aku lagi sama temen-temen aku Terus Temen aku bilang Ada temennya mau dateng Terus ternyata Itu Okin Terus aku kayak Oh oke Yaudah Abis kayak gitu Dia dateng Terus kita kenalan Hai Dikenalin sama temen aku Hai Udah abis kayak gitu Kita sibuk masing-masing Kita Sama temennya We didn't really talk that much Jadi kayak Udah aja Sekilas doang Legit sekilas doang Terus aku harus balik duluan Karena aku mau nganterin temen pulang And then Udah kan Besoknya Besoknya Aku tiba-tiba Di follow sama Okin Out of nowhere Like legit Aku kayak bingung Kayak Kenapa nih orang nge-follow Padahal kemarin pas Say hi aja Kita diem-dieman Kita gak ngobrol Gimana-gimana Jadi kan A little bit fishy Aneh Kalau misalnya Apa sih Gitu Kayak Lu gak ngajak ngobrol Tapi tiba-tiba Follow gue Dah After that Kayak I already know him Jadi aku follow him back Yaudah Abis kayak gitu Beberapa hari kemudian Aku nge-upload story Aku masih di Bali Dia tuh kayak Nge-reply Kamu tinggal disini Setau aku ya Kamu sekarang tinggal disini Atau Apa gitu Terus aku jawab Ya gini-gini Oh enggak Ya basa-basi lah ya Udah Misalnya itu udah Udah gak ngobrol Bener-bener kayak gak ngobrol Beberapa hari lagi Dia sempet nge-reply lagi Nge-reply story lagi Aku jawab Seadanya Udah Bener-bener kayak cuman gitu doang Legit Kayak Aku Nganggep dia As a friend only Kayak Beneran I have no expectation I don't like him I don't have any interest With him at all Aku gak suka dia Aku gak pernah kayak Musik hidupnya dia sebelumnya Paham gak sih Jadi kayak Aku tau Oh Okin Aku tau Okin He's famous He married someone That is famous kan Terus kayak Oh yaudah tau Tapi cukup tau doang Aku gak pernah suka Atau Tertarik sama sekali Udah Abis kayak gitu Di DM Sempet kayak nge-reply lagi Sampai di momen ada Topik nih Ada topik yang seru Akhirnya ngobrol Disitu aku lagi di Bangkok sama keluarga aku Posisinya itu lagi bahas Topik random aja Tiba-tiba Terus Dia sempet cerita ke aku Pas kemarin udah deket Cerita kayak Kenapa sih pas di Bangkok Kamu waktu itu Kayak jawabnya lama banget Kayak Kamu Nge-upload story jam 10 Tapi baru bales aku Jam 3 sore Kenapa gitu Kata dia Terus aku bilang kayak I don't give a shit About you at all Kayak saat itu Aku gak peduli Aku harus jawab Cepet segala macam Kayak who are you Kayak yaudah I don't give a shit Yaudah aku jawab Sesuka hati aku dong Mau kapanpun Terus yaudah Abis kayak gitu Ada topik lagi Terus sampai di titik Dimana ada topik Ini tuh udah beberapa hari Udah beberapa minggu ya Ada titik dimana Kita bahas Blackpink You guys know That I love Blackpink so much Disitu kayak Bahas tentang bandnya Bahas konsernya Terus kayak I get so excited Karena dia Dia bukan pencinta Girl band Girl band Bukan pencinta Blackpink Terus tapi dia kepo gitu Jadi aku kayak Excited buat ngasih tau dia Kayak Iya bandnya Aku juga suka loh Bandnya bla 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 Dancernya juga bagus Ngala macem Nah dari situ udah mulai Ada pembahasan Pembahasan Terus karena aku tuh Orangnya suka bersosialisasi Dan kayak suka share experience Experience gitu sama orang baru Tapi bukan untuk Hal aneh-aneh ya Legit No Terus ada suatu waktu Dimana dia ngajakin cabut Jadi ini tuh udah beberapa Minggu udah Ngobrol segala macem Di DM Masih di DM tuh Terus ketemu kita Terus dia masih sama temen-temennya Aku kayak Kayak aku A little bit kayak left out Karena aku gak terlalu bisa Nyambung gitu Saat itu langsung kan Jadi kayak Yaudah aku berusaha cincet Pelan-pelan Segala macem Terus kayak I feel kayak Lumayan seru gitu Kalau ngobrol sama dia Kayak connected gitu Terus dari situ Udah deh Beresnya He got so attached Dia tiba-tiba yang kayak Sleep call aku Terus Jadi ngechat-chatin Dan udah pindah ke Whatsapp Karena waktu itu Momennya Udah Kabarin di WA Gitu Segala macem Oke Terus He got so attached And after that Kayak terus-terusan Tiba-tiba I don't know It just all happened Jadi intinya jadi ngobrol Setiap hari Dan aku tuh masih kayak Nganggep dia as a friend Karena Aku tuh orang yang sesantui Itu kayak chill Yaudah chill aja gitu Tapi He got so attached I don't know why Aku bingung Kayak What did I do? Kayak aku tuh ngapain Selama ini Kenapa kamu bisa attached? I feel like I didn't do anything Bener-bener kayak Aku gak ngeluarin effort Apapun Aku gak gimana-gimana Ke kamu Tapi aku berusaha Untuk welcome ke dia Untuk Kalau misalnya dia Untuk Butuh temen Untuk ngobrol Atau Kayak call Segala macem Gitu loh guys Tapi I have no Intention to Like him Atau To be in relationship With him Atau To be romantically Have feeling for him Bener-bener kayak Gak ada sama sekali Terus Udah deh Aku juga gak punya Pemikiran untuk Kayak kayaknya Bakal pacaran Kayak bener-bener gak ada Pemikiran Kayak gue bakal sama lu Kayak Not at all Justru aku I was being denial Kayak gak ang Apaan sih Gak mau Kayak serem Aku tuh Orangnya Kalau dideketin sama orang Pasti mikir Negatif banget dulu Jadi kayak Aku antisipasi dulu Kayak apaan sih Ini pasti Mau macem-macemin gue Aku sampe mikir kayak gitu Pasti mau macem-macemin gue Ini pasti mau mainin-mainin gue Aku kayak gitu loh guys Tapi Kayak seiring jalanin waktu Ada momen dimana dia drunk Terus dia kayak Confess his feelings Dia bilang Kayak Aku sayang sama kamu Aku suka sama kamu Disitu I was pretty shock Karena Saat itu aku kayak What? Aku gak ngerasain itu sama sekali Kayak What the hell? What happened to you bro? What happened? Gitu kayak Mind-blowing Tapi you know Since I was single as well Terus jadi kayak Udah aku ngobrol aja sama dia Seru juga Segala macem Terus selama-lama Dia makin nunjukin effortnya dia Dia bilang kayak Aku gak bisa Kalau gak ketemu kamu Dalam 10 hari Gini-gini Kayak Oke Terus dia Ada suatu waktu Memanggung di Bandung Dia datang kayak Dua hari Or a day before Just to see me To talk with me And stuff Dan disitu kita mulai Kayak bonding lagi Tapi disitu aku masih kayak What do you want? Like Aku masih kayak mikir kayak Lu pasti mau jahatin gue Lu pasti Since his track record Kayak relationship Dan percintaannya tuh Kayak really bad Kayak It makes me kayak Wonder Kayak What are you doing here with me? You know what I mean? So that juga gue single Jadi yaudah Aku terbuka aja Kayak aku Jemput dia juga Pasti di Bandung Kayak Ajak makan Segala macem Yaudah Lama-lama kayak Yaudah ngobrol-ngobrol Makin nyambung Lalu Ada momen-momen Pokoknya kita udah ngelewatin Momen-momen Dimana Kita bener-bener deep talk Dimana Keraguan aku Jadi aku tuh udah kayak Dua kali mau nolak dia Udah dua kali Kayak Gak Gue gak mau sama lu Apaan sih? Gitu Tapi sebenernya Feeling sudah mulai Keluar Karena Dia bener-bener Extra effort banget Terus kayak Dia baik I feel love And I feel seen Gitu I feel special by him Jadi Ya Jujur kayak Cewek siapa sih Yang gak baper Digituin sama orang kan Tapi aku masih denial Kayak Mau apa sih? Pasti lu mau jahatin gue Jadi aku ada dua kali Kepikiran buat kayak Gak aku mau cobut aja I just wanna ghost you Kayak bye Segala macem For information Jadi sebelumnya tuh Aku gak pernah ngikutin dia Yang segimananya gitu Terus karena dia Beritanya ada Bad track record Of relationship Then His love life Jadi aku Pas saat itu Pas Di momen dimana Feeling aku udah muncul Buat dia Aku Beraniin diri Untuk belak-belakan Untuk ngomong kayak Lu kan kayak gini dulu Lu kan banyak ceweknya Lu kan buaya Lu kan pernah gini-gini Aku ngomong kayak gitu Akhirnya Kita di talk Dia cerita tentang Hidupannya Segala macem Terus kayak Aku berusaha untuk Memposisikan Diri aku Di posisinya dia Terus It all makes sense Terus yaudah Tapi disitu aku masih ragu banget Aku masih takut banget Cause I have Trust issues Right Terus yaudah Tapi ada momen dimana Kayak beberapa hari setelah Ada momen dimana kayak Kenapa sih gak Coba jalanin aja Karena The love that he gives you Bener-bener yang kayak Ngefulfill what I need Before What I need in my life Dan sebelumnya aku gak pernah dapet Terus kayak Dan ini tuh kayak bisikan Dimana yang kayak Terus cobain aja Coba risk it all Kalo misalnya sampe gimana-gimana Kalo misalnya dia nyakitin aku Atau aku nyakitin dia Yaudah We face it naturally We cut it off Kita juga udah sempet bahas Kalo misalnya Bandel Atau apa Yaudah Kaudahan-udahan Jangan Ngerengek-rengek Atau begging Buat kayak balikan segala macem Karena it's gonna hurt you More and more Kalo misalnya kalian nanya Kenapa bisa mau sih Jujur aku gak tau Aku gak tau sama sekali Bukan aku yang milih Ini aku ngikutin kata hati aja Bener-bener kayak aku Ngelewatin ini Just let it flow aja Kira-kira kita pacaran Yang pasti dia sudah Memenangkan hati aku Karena I'm very picky about guys Terus kayak Aku tuh gak pernah Atau punya Kepikiran kayak Untuk date him Or Someone yang famous Aku selalu kayak Berusaha kayak Ah I wanna live in a low-key life And stuff Tapi Look All of a sudden He just came in my life And just give me All this love Dan pada kepo Gimana pacarannya Itu Cuman kayak ngobrol doang Kayak Bukan yang kayak nembak Kamu gak jadi pacar aku Gak kayak gitu Jadi sebelumnya Dia udah kayak Nanya-nanya terus Buat kepastian aku Kayak Pacaran lah Selalu bring up About pacaran Terus aku selalu kayak Enggak 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 Aku selalu kayak No Tapi sampai ada ini Di momen dimana aku kayak Oke Aku feel like This is the time Where I should Bilang kayak Ya udah I think I'm ready for you Dan aku yakin Dan udah deh Itu pacaran kayak gitu aja Bukan yang kayak Mau gak jadi pacar aku No Aku juga gak ngerti Kenapa dia bisa pilih aku Kenapa dia bisa yakin sama aku Kenapa dia bisa sayang sama aku Karena di awal juga Aku kayak gak ngapa-ngapain Terus aku secuek itu Aku gak pernah minta kepastian sama dia Aku kayak Santuy aja If you don't like me Or if you don't love me I don't care about it at all Yaudah Tinggal cabut aja Well Terus kalo misalnya aku nanya Kenapa sih bisa suka sama aku Kenapa bisa sayang sama aku Dia bilang Kamu bisa nenangin aku Kayak What did I do? Kayak Aku cuman Nemenin Sebagai temen ngobrol Tapi saat itu dia bilang Kayak Kamu bisa nenangin aku Segala macem I'm like Oke Oh ada satu funny moment Yang kalian harus tau Maaf Kakin aku harus kasih tau Ini karena lucu banget Jadi pas waktu awal deket Dan dia masih ngechat di DM Dia pas Ada momen waktu drangkol aku Dia ngomong Tau gak sih Aku sampe nulis di notes Dan disitu dia nunjukin notesnya Disitu ada tanggalnya Ada jamnya Dia nulis kayak Manifesting That Regina Phoenix Will be mine Artinya itu Manifest Kalo aku tuh bakal Milik dia Soon Kayak in the future Di masa depan Kayak Oh my god That's really cute gesture Aku kayak Fuck Tapi aku berusaha untuk kayak Apa sih Gak jelas Hal apa yang dilakuin om Kino Sampai bikin egin dulu Kebelukannya Jujur banyak banget Menurut aku dia Orangnya Aku suka Karena dia tuh Bucin banget Dia clingy Aku tuh butuh yang kayak gitu Dia effortful Baik Terus aku bisa ngerasain Dia tulus Karena udah melewati beberapa Step level Dimana yang aku harus Nge-test dia Ini bisa gak Ini bisa gak Ternyata Oke He passed out Jadi buat kalian yang mikir Kayak aku suka sama Okin Karena dia banyak duit Dia kaya Dia famous Not at all I don't care about those things Ini aku pikirin tuh kayak Hatinya Gimana perlakuan dia Ke aku Dan kalo misalnya kalian Kamu gak takut Apa Okin bakal gimana-gimana Jujur Itu kan relationship dia In the past I don't wanna look back Aku lagi Ngejalanin hubungan ini sama dia Yaudah aku jalanin dulu Kalo emang terjadi yang aneh-aneh Yaudah cut it off aja We face it majorly Yaudah I don't wanna make any drama Semoga I just hope for the best for us Dan Ya selalu berusaha Untuk melihat Kepositifannya Dan Selalu live with love Pokoknya disini Aku cuman bisa sayangin dia Setulus hati Cuman bisa support dia Cuman bisa ngasih Give him the best of myself Udah itu aja Sisanya Yaudah Kalo misalnya Emang bukan jalannya pun It's okay Yang penting Dengan aku mencintai orang Dengan tulus Dan Mengeluarkan effort itu Membuat Aku seneng juga Karena itu That's part of healing Of myself Jadi Jalanin aja dulu sekarang We never know what will happen in the future Yang penting Kalian punya hati tulus Dan Mengasihi aja Dan ini adiananya juga Bolehin kak Rachel sama Okin Makan keluarga bareng Anak-anaknya Enggak Guys Terus jangan pernah mikir Aku bakal cemburu Atau bakal gimana-gimana Jujur Mereka itu keluarga They're family Legit Aku gak bisa ngontrol Aku gak punya hak Untuk ngatur-ngatur Karena Aku In my vision Mereka itu udah They're like just family Dan ketika aku dateng Kehidupan Okin baru Terus aku Banyak cincong Misalnya Ini-ini-ini Kayak Who the fuck are you? Kayak I have no right to do that Itu It depends on him Jadi buat aku Kalau untuk Gak ngebolehin Atau cemburu That's really weird I don't stand for that Jujur Sebelum pacaran sama Kak Okin pun Aku udah banyak mikirin hal Guys Jadi aku tau resikonya Dan aku mau ngejalaninnya Kayak gimana Dan aku berusaha untuk Sepositif mungkin Dan gak mau punya Iri dengki Atau benci sama orang Aku Berusaha untuk berdamai Sama diri aku sendiri Karena kalau aku bisa berdamai Dengan diri aku sendiri Aku bisa mencoba Untuk menerima Semua resikonya Apapun kedepannya Dan Legit Aku bukan siapa-siapa I have no rights to Kontrol-ngontrol dia Atau Kayak ngerasa Apaan sih Kenapa cabut sama ini Kenapa Kualitas time sama mereka That's stupid Ok Sampai kapanpun I will support His family Dan I'm gonna love them Ini juga ada beberapa Question tentang nikah Nikah Santai guys Aku orangnya nyantai banget Aku gak mau nikah cepet-cepet Kalau bisa I just wanna live my life dulu Aku kalau misalnya Nyikah Dan punya anaknya Later Juga gak apa-apa banget Karena aku masih Mau menikmati kehidupan aku Jadi Don't rush me Jangan nanya Target umur nikah berapa Karena aku gak punya target Just Chill and let it flow Intinya Untuk apapun yang terjadi Aku tetap bersyukur banget Bisa di point ini He has helped me a lot He He's really lovely Dan Dia bucin banget And I love that Ya pokoknya aku bersyukur Untuk segala kepositifan Dan Segala hal-hal baik Yang udah dateng Di kehidupan aku sekarang Karena Kalkin Quote Apa yang selalu dipegang Dalam hidup Quote Maybe this is not a quote Mungkin ini kayak message For you guys Please be nice Be kind Be positive Be genuine In this cruel world Karena Menurut aku Jadi orang yang baik Dan terus Itu di dunia ini Susah banget Karena orang-orang sekarang Itu kejam Mereka They put so much hate On people Dan Untuk menjadi salah satu Orang yang baik Dan positif Itu susah banget Berarti kalian mempunyai Hati yang besar Hati yang besar Untuk mengasihi Dan mencintai Dan berusaha untuk Merangkul Semua orang Untuk hidup di dalam Merasa bersyukur Dan kepositifan Itu aja guys Please always be nice If you don't have Something nice to say Just keep it to yourself Karena Kamu gak tau Apapun Yang orang lain Jalani lewati Kalau kamu Jahat Atau kamu Gak punya Intensi yang baik Itu bisa Menyakiti orang Dan You never know How it affects them So Please be nice I love you That's all guys Thank you guys for watching Makas video nanyain aku Maaf kalau aku ada salah-salah kata Atau Maksud-maksud yang Gak kurang enak Aku gak bertujuan untuk gitu Aku berusaha untuk Sebisa mungkin Ngejawab kalian dengan detail Dan Dengan seterus hati aku Semoga Kalian bisa Menyerap semua ini Dengan hati yang jernih juga Thank you guys for watching I'll see you guys In the next video Love you I'll see you guys I'll see you guys I'll see you guys